Intro Intro Diperkirakan 40% dari 27,2 juta penduduk Kamerun hidup di bawah garis kemiskinan. 52% diantaranya adalah perempuan. Menurut rencana tanggap kemanusiaan Kamerun tahun 2022, 3,9 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun tersebut. Halo Sandeman ya, dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya, King Ho Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia, hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Kamerun. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Kemiskinan Negara Kamerun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamerun secara signifikan dipengaruhi oleh tiga kompleks krisis. Konflik bersenjata antara kelompok bersenjata non-negara atau NSAG dan pasukan negara di wilayah barat laut dan barat daya. Pemberontakan NSAG di Danau Shed Basin mempengaruhi far wilayah utara dan masuknya Republik Afrika Tengah. Pengungsi di wilayah timur, Adamawa dan Utara ini mengakibatkan lebih dari 955.000 pengungsi internal dan 485.000 pengungsi. Selain itu dampak sosial ekonomi yang berlarut-larut pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu dan efek inflasi dari Ukraina krisis berkontribusi pada peningkatan biaya hidup yang mencegah populasi rentan dari pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Akibatnya lebih dari 2,4 juta orang diproyeksikan mencapai tingkat kerawanan pangan yang parah atau darurat antara bulan Juni dan Agustus tahun 2022 yang lalu dibandingkan dengan 1,9 juta pada bulan yang sama periode tahun sebelumnya. Harga pangan olahan impor menjadi 25-60% di atas tingkat pra-pandemi. Biaya dari makanan meningkat sebesar 12% pada Juni 2022 dibandingkan dengan Juni sebelumnya. Operasi WFP di Kamerun berfokus pada krisis respon. Membangun ketahanan dan akar penyebab untuk mencegah lebih lanjut memburuknya situasi makanan dan gizi saat membangun kapasitas lembaga nasional untuk mengelola pangan atau gizi, program dan pengembangan sistem perlindungan sosial. Di bawah operasi tanggap krisis di barat laut dan wilayah Southwest mendistribusikan 1.668 ton makanan dan USD 329,793 untuk 236,599 penerima manfaat 53% perempuan sebagai transfer sumber daya tanpa syarat bagian dari program penjagaan malnutrisi WFP menyediakan 38 ton makanan bergizi khusus untuk 4,992 anak usia 6-59 bulan 50% perempuan dan menjadi 2,180 wanita hamil dan menyusui Tanggap pengungsi Republik Afrika Tengah di bawah respon krisis KAR WFP memberikan bantuan kepada 93,041 penerima manfaat atau 53% perempuan dengan USD 369,282 sebagai transfer uang tunai dan voucher nilai dan 324 ton makanan Oleh karena itu, pemerintah kamerun telah meningkatkan subsidi bahan bakar memastikan harga BBM tetap stabil Namun ada sebuah kekurangan bahan bakar yang meluas di pusat-pusat perkotaan selama 2 minggu bulan Juni 2022 yang lalu Namun potensi kelangkaan yang berlarut-larut atau harga pompa peningkatan sudah dekat Dengan risiko gangguan dalam rantai pasokan Jika situasi berlanjur, konsumsi makanan kemungkinan akan memburu Dan stok untuk tanggap kemanusiaan akan menurun lebih cepat Karena meningkatnya biaya operasi dan peningkatan jumlah orang yang membutuhkan WF di kamerun memantau harga pasar dan saat ini mengembangkan rencana respon Untuk komunitas pangan dan non-pangan berdasarkan inflasi harga Kondisi perekonomian kamerun terus memburuk akibat dari beberapa sebab Seperti konflik yang terjadi di negara ini Namun apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahannya akan mampu Menanggulangi sejumlah masyarakat miskin di negara kamerun Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut anda Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Jangan lupa like subscribe channel ini Agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu Oh iya jangan lupa request negara mana yang akan kami bahas di video berikutnya Salam santun dan bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini